Wajah Suyun berubah serius saat dia melihat ke depan. Tidak jauh dari situ, ada Steel Armored Leopard, dengan dua tanduk di kepalanya dan kulitnya seperti besi. Macan tutul lapis baja besi, murid perantara roh tahap pertama, kecepatan luar biasa, pertahanan yang kuat. Jika seseorang tidak mengetahui kelemahannya, binatang buas jenis ini dapat membunuh pembudidaya manapun di bawah murid perantara roh tahap pertama tanpa cedera. Hati Suyun tenggelam, dia mencabut pedangnya yang berkarat tetapi tidak mundur. Perbedaan antara keduanya lebih dari empat tahap. Meskipun dia sangat akrab dengan macan tutul lapis baja, itu semua dari buku dan cerita lisan orang lain. Dia hampir tidak memiliki pengalaman tempur yang nyata. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia jarang bertarung dengan binatang buas. Menghadapinya secara langsung hanya akan menyebabkan kematian. Dia diam-diam melihat sekeliling dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia berbalik dan berlari. Mengaum. Macan tutul lapis baja besi melihat mangsanya ingin melarikan diri, sehingga segera mengejar. Kecepatannya secepat angin dan langsung memperpendek jarak dengan Suyun. Suyun berlari beberapa langkah dan dengan lompatan, dia menginjak sisi dinding lembah. Dia memanjat dan berlari ke ketinggian hampir lima meter. Kemudian, dengan matanya yang tajam dan tangannya yang gesit, dia meraih batu yang menonjol dan menggantung dirinya di udara. Macan tutul lapis baja melompat tinggi, tetapi hanya mencapai ketinggian kurang dari 4 meter sebelum jatuh. Mengaum. Macan tutul lapis baja berputar di bawah dan meraum. Matanya penuh dengan kengganan. Itu tidak memiliki sarana jarak jauh, jadi hanya bisa menonton. Meskipun keempat anggota tubuhnya berkembang dengan baik dan pertahanan besinya luar biasa, tubuhnya sangat berat. Itu masih bisa berlari dengan kecepatan tinggi, tetapi jika ingin melompat, itu akan sangat sulit. Namun, macan tutul lapis baja ini sepertinya tidak mau menyerah. Itu mulai mundur sampai jarak tertentu. Matanya menatap Suyun dan dengan geraman rendah, ia menggerakkan keempat anggota tubuhnya dan berlari lagi. Tampaknya ingin meniru Suyun dan menggunakan metode run-up untuk memanjat dinding lembah dan menarik Suyun ke bawah. Tetapi jika itu terjadi, itu akan menjadi jebakan. Dia menatap macan tutul besi lapis baja yang mulai berlari. Sarafnya tegang. Pedangnya yang berkarat tergenggam erat di tangan kanannya. Matanya sedikit menyipit dan menatap dahi macan tutul lapis baja itu. Ada retakan tipis sepanjang jari. Warna retakannya kuning tua, yang sedikit berbeda dengan kulitnya yang berwarna besi. Ini adalah kelemahan fatal macan tutul lapis baja. Hampir tidak ada pertahanan di sini. Sprint semacam ini, macan tutul lapis baja tidak akan bisa menyerang karena pusat gravitasinya digunakan untuk sprint dan mulutnya. Ketika ketinggian tercapai, ia akan membuka mulutnya dan menggigit. Jika Su Yun ingin bergerak, dia harus melakukannya sebelum macan lapis baja-baja menyerang. Matanya serius dan dia tidak berani mengendur sedikitpun. Hanya ada satu kesempatan. Saat, armoret leopard, menyerbu dinding lembah, sebelum macan tutul bisa membuka mulutnya, dia melepaskan tangannya dan jatuh. Pada saat yang sama, dia memegang pedang berkarat itu dan dengan keras menikam titik lemahnya. Ah! Su Yun menggeram. Auranya meletus saat dia menuangkan semua kiroh mendalamnya ke pedang besi berkarat. Uci! Pedang berkarat menembus. Mengaum! Armoret panter segera meraung kesakitan. Serangannya terputus, dan seluruh tubuhnya jatuh dari langit. Su Yun mengambil kesempatan untuk mengerahkan kekuatannya, dan pedang berkarat itu menembus otaknya. Armoret panter tidak berumur panjang. Tetapi, tahap pertama dari ranah murid perantara roh jauh lebih kuat darinya. Begitu mendarat, macan lapis baja-baja berjuang dan dengan keras mencakar Su Yun. Su Yun kaget dan buru-buru mencabut pedang berkarat itu dan mundur. Tapi pada akhirnya, dia selangkah terlambat. Dadanya terkena dan tanda cakar muncul. Darah mengalir keluar. Macan lapis baja-baja memaksa Su Yun mundur dan tidak lagi bertempur sampai mati. Sebaliknya, ia menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Su Yun ingin mengejar, tapi kecepatannya tidak secepat macan tutul, jadi dia harus menyerah. Meskipun dia membunuh macan lapis baja-baja, Su Yun tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, dia menderita kerugian. Pada akhirnya, pengalaman tempurnya tidak cukup kaya. Dia mengeluarkan sekotak salep penyembuhan cepat dan mengoleskannya ke dadanya. Luka di dadanya segera mulai sembuh dan darah berhenti mengalir. Setelah merapikan sedikit, dia terus bergerak maju perlahan. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak binatang buas yang kuat. Jika dia bisa lari, maka dia akan lari. Jika dia tidak bisa lari, maka dia hanya bisa memikirkan cara untuk memaksa binatang itu mundur. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya adalah dengan membeli jimat yang tidak terlihat. Jimat ini hanya dapat digunakan setiap 10 hari sekali, jadi percuma membeli lebih banyak. Setelah menggunakannya, dia hanya akan tidak terlihat selama 10 detik. Dengan cara ini, dia dengan hati-hati berkeliaran di sekitar lembah selama 2 hari, tetapi masih tidak melihat jejak kristal surgawi. Salep penyembuhan cepat dan pil roh hampir habis. Jika dia melanjutkan, itu akan sangat berbahaya. Dalam keputus asaan, Suyun harus mempertimbangkan mundur. Melihat lembah berkabut di depannya, Suyun menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, suara langkah kaki datang dari lembah. Dia sedikit terkejut dan mendengarkan sejenak. Ya, itu adalah suara langkah kaki, dan sepertinya ada suara percakapan dan tawa yang samar. Apakah ada orang lain di tempat ini? Suyun curiga, dan segera bergegas ke batu aneh tidak jauh darinya, dan menyembunyikan dirinya dengan hati-hati. Untuk dapat mendengar suara orang lain, itu membuktikan bahwa mereka tidak jauh. Karena mereka tidak menemukannya, itu berarti kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Mereka harus menjadi pemula roh atau murid perantara roh. Saat langkah kaki mendekat, Suyun diam-diam mengintip keluar. Dia melihat sekelompok orang mengenakan baju besi kuning tua dan memegang pedang besar di tangan mereka keluar dari lembah yang dalam. Orang-orang ini menggunakan senjata roh, yang semuanya berada di level hijau. Itu sangat mewah. Senjata itu mengandung kekuatan roh yang kuat, dan dengan kekuatan roh di tubuh mereka, bisa menyebabkan banyak kerusakan. Hahaha, aku tidak menyangka jebakan itu menangkap beberapa mangsa. Kali ini, mari kita lihat apakah ada kultifator roh wanita. Jika ada, maka aku akan mengambil hadiah pertama. Bagaimana menurutmu? Seorang pria kekar dengan tubuh yang kuat dan basis kultifasi yang dalam tertawa terbahak-bahak. Karena bos lapis baja hitam telah berbicara, bagaimana bisa saudara-saudara menentang? Anda dapat memilih terlebih dahulu. Hei, jika ada kultifator roh laki-laki berkulit putih, jangan coba-coba mencurinya dariku. Seorang pria kurus dengan mata cekung menjilat bibirnya yang pecah-pecah dan berkata dengan senyum yang menyedihkan. Pergi ke neraka. Kami tidak memiliki selera seperti itu. Anda meluangkan waktu untuk memilih. Bagaimanapun, kami akan memberikannya kepada pemimpin sekte untuk dibudidayakan. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Aku sudah lama tidak mendapatkan mangsa. Aku merasa tidak nyaman. Cepat, jangan biarkan orang-orang itu keluar dari jebakan. Teriak bos lapis baja hitam. Semua orang berteriak dan mempercepat langkah mereka. Mangsa, perangkap. Su Yun curiga. Dari mana orang-orang ini berasal? Apakah ada orang yang tinggal di Crescent Valley? Tempat hantu semacam ini? Saya khawatir bahkan kultifator roh pun tidak akan datang ke sini. Mungkin, aku bisa menemukan keberadaan Heavenly Crystal dari orang-orang aneh ini. Su Yun berpikir sejenak dan diam-diam mengikuti. Orang-orang ini tampaknya sangat akrab dengan tempat ini. Mereka dengan mudah menghindari area aktivitas binatang buas dan sampai ke tengah lembah. Di tengah lembah, sejumlah besar cahaya hitam bermekaran. Penutup ki besar mengelilingi area itu. Su Yun terkejut. Dia bersembunyi ke samping dan melihat ke depannya. Dia melihat orang-orang itu berdiri di depan cahaya hitam. Bos lapis baja hitam menutup matanya dan menggumamkan beberapa mantra. Penutup lampu hitam terbuka dan sekelompok orang tersenyum dan berjalan masuk. Di dalam penutup lampu hitam, ada sekelompok pria dan wanita muda. Ada sekitar 20 orang. Semua orang mengenakan pakaian blademaster merah dan putih yang sama. Di pinggang mereka tergantung token berwarna giok. Semua orang dilengkapi dengan pedang panjang. Ini adalah murid dari Sekte Pedang Abadi. 12. Murid Sekte Pedang Abadi ini terkikis oleh penghalang cahaya hitam yang aneh. Di dalam penghalang, ada aliran konstan gas hitam iblis. Gas ini dengan panik merampok kekuatan roh mereka. Seiring waktu berlalu, kekuatan mereka menjadi semakin lemah. Mustahil untuk menembus penghalang cahaya hitam. Sekelompok orang terjebak di sini. Haha, begitu banyak orang. Saya tidak menyangka, saya tidak menyangka. Kali ini kami benar-benar menangkap ikan besar. Mata pemimpin lapis baja hitam itu melepaskan pandangan serakah. Dia melirik setiap murid Sekte Pedang Abadi. Akhirnya, matanya berhenti pada beberapa murid perempuan yang cantik. Melihat para murid wanita yang cantik, air liur pemimpin lapis baja hitam itu menetes. Begitu banyak mangsa, Master Sekte pasti akan menghadiahi kita dengan mahal. Haha, kami telah menghasilkan banyak uang. Ini panen besar. Semua orang berteriak. Melihat kelompok orang ini sangat tidak baik, para murid Sekte Pedang Abadi yang duduk bersila di tanah berdiri. Mereka mencabut pedang mereka dan menatap sekelompok orang. Siapa kamu? Pemimpin kelompok itu bertanya. Itu tidak penting. Pemimpin lapis baja hitam itu tertawa, aku akan memberimu nasihat. Selama kamu tidak melawan, kamu bisa hidup. Jika kamu melawan, kamu tidak akan hidup lama. Hehe. Apakah kamu tahu siapa kami? Murid yang lebih tua mendengus. Pemimpin lapis baja hitam itu terkejut. Siapa? Kami adalah murid Sekte Pedang Abadi. Kami di sini untuk menemukan buah bulan sabit. Jika Anda berani menyentuh kami, Anda akan diburu oleh Sekte Pedang Abadi. Tidak menunggu murid yang lebih tua berbicara, murid yang lebih muda di sebelahnya berteriak dengan angkuh. Tapi di detik berikutnya, pisau berkepala harimau hitam menebas ke arahnya. Bilahnya penuh dengan rohki yang mendalam, dan dalam sekejap, dia terpotong menjadi dua. Puci. Pedang itu jatuh dan dia mati. Darah dan isi perut tumpah ke seluruh tanah. Ah! Orang-orang berteriak ketakutan. Kakak lu. Semua murid pucat. Para murid perempuan mundur dengan mata terbuka lebar. Anda, murid yang lebih tua terkejut. Dia segera memandangi kelompok orang jahat itu dengan ketakutan. Apa itu Sekte Pedang Abadi? Pemimpin lapis baja hitam mencibir, kami, Sekte Agama Iblis, tidak takut. Ikuti kami dengan patuh. Penghalang hitam ini telah menyerapki roh mendalam Anda. Kekuatan Anda saat ini hanya pada tahap kelima dari alam pemula roh. Anda adalah bukan lawan kita. Inilah konsekuensinya. Wajah murid yang lebih tua itu suram. Tidak ada yang mengira bahwa di lembah bulan sabit yang sangat berbahaya ini, akan ada kultus iblis. Selain itu, anggota kultus itu sangat kejam. Agama Iblis, jangan bilang bahwa kultifator roh yang datang ke sini untuk mencari buah bulan sabit semuanya dianiaya oleh kalian. Seorang murid perempuan tiba-tiba bertanya. Hahaha, tidak buruk. Pemimpin kami memupuk seni iblis, dan membutuhkan sejumlah besar kultifator roh hidup sebagai pengorbanan. Oleh karena itu, kami juga merilis berita tentang kristal surgawi untuk menarik sejumlah besar pembudidaya roh datang ke sini untuk mencari harta karun. Meskipun buah bulan sabit bagus, itu hanya menarik pembudidaya roh tingkat rendah. Di sisi lain, kristal surgawi dapat menarik para kultifator roh yang kuat. Karena heavenly crystal, kami dapat menangkap banyak ikan besar. Seni iblis, pemimpin kita hampir selesai. Setelah kultifasi pemimpin kita selesai, saatnya bagi sekte agama iblis kita untuk menyatukan benua. Hahaha. Pemimpin lapis baja hitam dengan arogan tertawa seolah-olah dia sudah memikirkan hari-hari yang akan datang ketika pemimpin akan makan dan minum. Jadi kristal surgawi hanyalah penipuan. Anda sengaja mengeluarkan umpan. Tipuan. Tidak tidak tidak. Ini bukan penipuan. Sekte agama iblis kami memang memiliki kristal surgawi, dan itu ada di tangan pemimpin kami. Dengan kristal surgawi di tangan kami, mengapa sekte agama iblis takut dengan sekte pedang abadi Anda? Apalagi, jika kami membunuhmu di sini, sekte pedang abadi hanya akan berpikir bahwa kamu bertemu dengan binatang buas yang kuat. Tidak ada yang akan memikirkan keberadaan sekte agama iblis. Jadi, menyerah saja dan ikuti kami. Anda mungkin bisa hidup. Jika persembahan tidak sesuai, master sekte akan mengampuni nyawamu. Pemimpin lapis baja hitam itu tersenyum dan menggoda mereka. Namun, bahkan orang bodoh pun akan mengerti bahwa ini adalah kebohongan. Bahkan jika pengorbanan itu tidak sesuai, sekte agama iblis harus memastikan bahwa keberadaan mereka tidak akan terungkap. Kalian, kebencian, benci. Ayo lawan mereka. Bagaimanapun, kita akan mati. Benar, saudaramu, ayo lawan mereka. Pria dan wanita muda berdarah panas tidak tahan dengan penghinaan dan berteriak satu persatu. Murid-murid sekte agama iblis mengerutkan kening. Jika pihak lain menolak untuk bekerja sama, maka akan sedikit merepotkan. Lagi pula, pihak lain masih merupakan murid pemula roh tahap kelima. Sepertinya kamu tidak akan menerima bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hilang. Pemimpin lapis baja hitam itu dengan dingin mendengus, lalu mengangkat pedang harimaunya, berniat untuk membunuh orang lain sebagai peringatan. Melihat ini, saudaramu tidak tahan lagi. Bertarung. Dia hanya mendengarnya menggeram dan langsung mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Menunggu kematian. Pemimpin lapis baja hitam itu sangat marah. Kekuatan rohnya meledak saat dia dengan keras menebas ke depan. Bilah dan pedang bertabrakan. Kekuatan roh yang melonjak pada pedang itu seperti sungai yang menekan ujung pedang. Kekuatan roh muridmu lemah, jadi dia tidak bisa menahan pukulan itu. Pedangnya terguncang dan salah satu lengannya langsung terpotong, menyebabkan darah menyembur keluar. Dengan kekuatannya yang dilemahkan oleh penghalang hitam, bagaimana dia bisa menandingi pemimpin lapis baja hitam? Saudara laki-laki. Murid-murid lainnya berteriak dalam kesedihan saat mereka bergegas maju dan mengepung saudaramu. Siapa yang berani main-main, aku akan mengirimnya ke neraka. Pemimpin lapis baja hitam raung. Semua orang ketakutan karena akalnya. Beberapa pemuda berdarah panas melihat ini dan perlawanan mereka segera meredah. Hanya beberapa pemuda berdarah panas yang masih menatap tajam ke murid-murid sekte agama iblis. Murid-murid ini tidak kuat, tetapi di bawah pengaruh penghalang hitam, murid-murid sekte pedang abadi bahkan lebih lemah. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Bagaimana mungkin murid-murid ini tidak dapat berurusan dengan mereka? Murid sekte pedang abadi benar-benar putus asa. Banyak dari mereka tidak tahu apakah harus menurut atau melawan kaca. Pada saat ini, suara cahaya datang dari sisi penghalang hitam. Itu sangat keras. Semua orang melihat ke arah suara itu. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian preman, membawa sarung pedang, dan membawa pedang berkarat. Matanya waspada saat dia menatap pemimpin lapis baja hitam itu, tetapi langkahnya stabil saat dia dengan cepat berjalan menuju penghalang hitam. Menghadapi semua ini, pemuda itu secara mengejutkan tenang. Tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan, tidak ada kejutan, tidak ada ketakutan. Dia sepertinya hanya punya satu tujuan. Itu adalah posisi di sebelah penghalang hitam. Itu adalah kultifator roh. Heh, mangsa lain. Kekuatannya tampaknya sangat rendah. Satu lagi satu lagi. Bukankah ini bagus? Pemimpin lapis baja hitam tertawa dan kemudian berteriak. Anjing liar, kamu pergi dan bawa dia. Sisanya bawa tamu sekte pedang abadi ini kembali ke sekte. Jika ada yang melawan, hehehe. Bunuh mereka. Iya. Setelah itu, tujuh atau delapan murid mulai bergerak. Kamu, kamu, jangan mendekatiku. Seorang murid perempuan gemetar saat dia melihat pemimpin lapis baja hitam itu. Gadis bau, cepat ikut aku. Aku berjanji padamu bahwa aku akan membuatmu berharap kamu mati. Pemimpin lapis baja hitam itu meraih pergelangan tangan murid perempuan itu dan berkata sambil tersenyum. Biarkan dia pergi. Seorang murid laki-laki meraung. Tapi di detik berikutnya, dia ditendang ke tanah oleh pemimpin lapis baja hitam, menyebabkan dia muntah darah. Sekelompok orang tidak berguna berani melawanku. Penghalang hitam ini adalah harta yang diberikan kepada kita oleh pemimpin sekte. Ini secara khusus digunakan untuk berurusan dengan kultifator roh. Di sini, tidak ada dari kalian yang bisa mengalahkan kami. Pemimpin lapis baja hitam berkata dengan jijik, lalu menarik murid perempuan itu langsung keluar dari penghalang hitam. Adegan segera menjadi kacau. Murid lain yang disebut anjing liar juga berjalan menuju Suyun. Hei, bocah bau. Cepat dan datang ke sini, atau aku akan membunuhmu. Wild Dog mengangkat palu besarnya dan berteriak keras pada Suyun. 13. Suyun menutup telinga padanya. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya dan mendekati sisi selatan penghalang hitam. Kamu berani mengabaikanku. Apakah kamu lelah hidup? Aku akan mematahkan kakimu sekarang. Anjing liar itu sangat marah. Dia menyalurkan kekuatan rohnya dan bergegas maju. Kecepatannya sangat cepat dan wajahnya garang. Suyun tiba-tiba berhenti. Nafasnya menjadi stabil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat pedangnya yang berkarat dan menusukkannya ke penghalang hitam. Pedang menembus penghalang hitam, menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, pemandangan yang menakjubkan muncul. Pedang berkarat biasa ini benar-benar menembus perisai cahaya hitam. Kemudian, seluruh penghalang hancur. Kekuatan roh yang diserap dengan gila-gilaan mengalir keluar seperti kendi air yang pecah. Semua murid sekte pedang abadi menatap pemandangan itu dengan kaget. Kekuatan roh milik mereka terbang ke arah mereka. Mereka buru-buru menyalurkan kekuatan mereka dan langsung menyerapnya. Apa? Mata pemimpin lapis bajah hitam itu melebar. Dia kaget dan ketakutan. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ini, dot ini, dot apa yang terjadi? Penghalang hitam, benar-benar rusak. Anak, siapa kamu? Pemimpin lapis bajah hitam meraung. Meskipun penghalang hitam itu misterius, itu bukanlah harta sihir. Itu adalah sebuah aray. Karena itu adalah aray, itu memiliki mata aray. Menemukan mata dari mata aray, mudah untuk dipatahkan. Suyun menyingkirkan pedangnya yang berkarat dan menatap para murid agama iblis. Dia bersembunyi di kegelapan dan tidak bergerak. Dia mengamati penghalang hitam. Dia tahu sedikit tentang aray. Ini bukan aray tingkat tinggi. Lagi pula, itu digunakan oleh pemimpin lapis bajah hitam. Agaknya, itu bukan aray tingkat tinggi. Membunuh, bunuh dia untukku. Anjing liar, bunuh dia untukku. Pemimpin lapis bajah hitam itu benar-benar marah. Raungannya tidak berhenti. Tapi di detik berikutnya, dia dikelilingi oleh beberapa bayangan pedang. Pemimpin lapis bajah hitam itu terkejut. Dia buru-buru mengelak dan berguling. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa murid sekte pedang abadi sudah mulai menyerang. Satu persatu, mereka mencabut pedang mereka dan bergegas maju. Penghalang hitam hanya menghilangkan kekuatan roh mereka. Sekarang setelah dihancurkan, kekuatan roh mereka kembali dan kekuatan mereka dipulihkan. Dengan lebih dari 20 orang melawan 7 atau 8 murid. Apa yang harus ditakuti? Bunuh bajingan ini dan balaskan dendam saudara muda lu dan saudara seniormu. Seorang murid berteriak dengan mata merah. Membunuh. Semua orang meraung. Melihat situasinya tidak benar, wajah bos hitam itu tiba-tiba menjadi pucat dan dia buru-buru berteriak. Mundur. Mundur. Murid sekte agama iblis dengan cepat melarikan diri, tetapi sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka diambil alih oleh murid sekte pedang abadi yang marah. Selain bos kulit hitam yang telah ditangkap, yang lainnya semuanya telah terbunuh. Situasi telah benar-benar terbalik. Para murid mengawal bos hei. Bawa dia dan korbankan jiwanya untuk kakak muda lu. Buat dia berlutut di depan mayat kakak muda lu. Potong kepalanya. Para murid dari sekte pedang abadi berteriak. Pada saat ini, bos kulit hitam itu benar-benar ketakutan, terus-menerus bersujud dan memohon belas kasihan, tetapi tidak berhasil. Sebelumnya, pemimpin lapis baja hitam telah mempermalukan para murid sekte pedang abadi yang sombong dan sombong ini, jadi apa gunanya memohon belas kasihan? Salah satu murid sudah mengangkat pedang di tangannya, ujung pedang mengarah ke leher pemimpin berbaju hitam, siap menebasnya. Semuanya, tidak perlu buru-buru membunuhnya. Tidak ada gunanya membunuhnya. Suyun, yang berada di samping, melihat ini dan dengan cepat berjalan mendekat. Saat itulah semua orang memusatkan perhatian mereka pada Suyun. Ketika murid itu mendengar ini, dia melihat ke arah Suyun dan menghentikan tangannya. Terima kasih, senior. Kali ini, jika senior tidak membantu kami memecahkan penghalang hitam, saya khawatir kita semua akan mati di tangan sekte agama iblis. Seniormu, yang didukung oleh seorang murid, datang dan membungkuk pada Suyun. Tidak perlu sopan. Para kultifator jahat ini, setiap orang memiliki hak untuk menghukum mereka. Kalian semua adalah elit dari sekte pedang abadi, tetapi kalian dikomplot oleh penjahat ini. Aku kebetulan lewat, bagaimana mungkin aku tidak membantu? Kata Suyun. Elit. Kata-kata ini membuat hati para murid merasa jauh lebih baik. Mereka juga memiliki kesan yang baik tentang Suyun. Hati ksatria senior benar-benar menjadi panutan bagi kami. Jangan panggil aku senior, aku hanya murid perantara roh. Panggil saja aku dewa pedang tanpa batas. Suyun berbohong. Belum menjadi murid perantara roh. Semua orang terkejut. Dia hanya murid pemula roh, namun dia berani datang ke Crescent Valley sendirian. Bukankah ini mendekati kematian? Namun, melihat betapa mudahnya Suyun memecahkan penghalang hitam, dia tahu bahwa metodenya tidak biasa. Karena itu, tidak ada yang berani meremehkannya. Saudara tanpa batas, mengapa kamu tidak membiarkan kami membunuhnya? Penjahat seperti ini, kematian saja tidak cukup. Murid perempuan yang sebelumnya ditangkap oleh pemimpin lapis baja hitam itu menatap tajam ke arah pemimpin lapis baja hitam itu dan langsung bertanya. Iya, kita harus segera memotongnya menjadi ribuan bagian. Memotongnya menjadi seribu keping tidaklah cukup. Bajingan ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia sakiti. Murid-murid dari sekte pedang abadi semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Pemimpin lapis baja hitam yang berlutut di tanah gemetar ketakutan. Suyun mengangguk, semua orang benar. Orang seperti ini harus dibunuh. Namun, jika kita membunuhnya sekarang, petunjuknya akan rusak. Sekte agama iblis yang tersembunyi di Crescent Valley juga akan sulit ditemukan. Saya pikir, kita harus sementara menjaga hidupnya. Semuanya, segera beritahu sekte pedang abadi dan biarkan mereka segera datang ke sini dan melenyapkan sekte agama iblis. Saya tidak bisa membiarkan sekte agama iblis terus ada di dunia ini untuk melakukan kejahatan. Kita harus memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Saudara tanpa batas benar, kita harus segera memberitahu para tetua sekte. Kita harus segera meninggalkan Crescent Valley dan kembali ke sekte untuk melaporkan masalah ini. Selain itu, seniormu juga membutuhkan perawatan. Kita harus pergi dari sini. Pergi-pergi-pergi. Murid-murid mulai menuntut dan kemudian mengambil keputusan. Mereka tidak ingin tinggal di tempat hantu ini bahkan lebih lama lagi. Suyun mendengar ini dan buru-buru berkata, tunggu. Saudara tanpa batas, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Seniormu bertanya. Jika kamu pergi begitu saja, maka kamu akan terekspos. Terbuka. Ya, Suyun mengangguk, kelompok bandit ini sudah mati, dan hanya satu dari mereka yang tersisa. Jika kelompok bandit ini menghilang, pemimpin sekte agama iblis akan curiga. Saya khawatir ketika saatnya tiba, sekte pedang abadi tidak akan tiba dan sekte agama iblis akan meninggalkan Crescent Valley. Setelah orang-orang sekte agama iblis melarikan diri, itu akan menjadi ancaman bagi seluruh benua. Setelah dia mengatakan ini, semua orang mulai merenung. Kakak Limitless benar, saudara-saudari sekalian, kita tidak bisa pergi begitu saja. Murid perempuan dari sebelumnya tersipu saat dia melihat Suyun dan kemudian setuju. Tetapi jika kami tidak pergi sekarang, apakah Anda ingin kami melenyapkan sekte agama iblis? Kita tidak bisa melakukan itu. Karena saudara Limitless memiliki pertimbangan seperti itu, saya khawatir ada jalan. Saya tidak tahu apa yang saudara Limitless rencanakan. Jauh. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Kami hanya membutuhkan beberapa orang untuk melapor dan sisanya akan menyusup ke sekte agama iblis dan menstabilkan situasi. Menyusup ke sekte agama iblis. Semua orang terkejut, bukankah ini mendekati kematian? Ini belum tentu mendekati kematian. Suyun menatap pemimpin berpakaian hitam di tanah dan melihatnya diam-diam mengangkat matanya. Dia diam-diam melihat semua orang dan kemudian menarik seniormu yang terluka ke samping. Kakakmu, ku dengar sekte pedang abadimu memiliki teknik pedang yang disebut pedang void. Ia menggunakan kehampaan sebagai bentuk dan pedang sebagai panduan. Ia menggunakan kiroh untuk mengatur permukaan tubuh manusia untuk mencapai efeknya. Kamuflase, apakah itu benar? Seniormu terkejut, siapa saudara tanpa batas? Bagaimana Anda tahu teknik pedang sekte pedang abadi kami? Haha, aku punya teman di sekte pedang abadi. Suyun tertawa dan berjalan mendekat. Seniormu mendengar ini dan menghilangkan kekhawatirannya, kita semua adalah murid batin, jadi tentu saja, kita mempelajari swat void ini. Sangat bagus. Suyun mengangguk, kami akan menggunakan teknik ini untuk menyamar dan pergi ke sekte agama iblis. Teknik inferior semacam ini pasti akan dilihat oleh pemimpin sekte agama iblis. Tidak baik, tidak baik. Mata seniormu melebar dan kemudian buru-buru menggelengkan kepalanya. Meskipun pencuri ini lebih kuat dariku, mereka hanya berada di alam perantara roh. Mereka seharusnya adalah sekelompok murid yang lebih rendah di sekte agama iblis. Jika kita menyelinap masuk, kita tidak akan dapat bertemu ahli manapun. Kita akan tidak terlihat melalui. Saudaramu, yakinlah. Tetapi, kakakmu, apakah kamu lupa aturan sekte pedang abadi? Ini adalah berkah bagi orang awam. Berkat bagi orang biasa. Lebih-lebih lagi, setelah kami berhasil memusnahkan sekte agama iblis, Anda pasti akan mendapat banyak penghargaan dari sekte tersebut. Saya khawatir Anda akan memiliki persediaan pil obat kuat yang tak ada habisnya. Selain itu, Anda juga akan menjadi terkenal dan dipuji oleh orang awam. Kata Suyun. Mendengar hadiahnya, seniormu langsung tergoda. Apa berkat bagi orang biasa? Dia hanya tidak peduli. Dia hanya peduli tentang keuntungan. Niat asli para pembudidaya adalah untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Ini adalah kesempatan, kesempatan. Kebanyakan pembudidaya akan menghargainya meskipun berisiko. Bagus. Saya setuju dengan ide Anda. Akhirnya, seniormu membuat keputusan. Suyun mengangguk, kamu berkomunikasi dengan orang-orangmu. Kamu terluka dan tidak bisa pergi. Selain aku, cari tujuh orang lagi. Aku akan berkomunikasi dengan pencuri itu dan membiarkannya memimpin. Temukan markas sekte agama iblis. Pencuri itu harus dibunuh. Seniormu tidak nyaman. Dia mencengkeram lengannya yang patah dan berkata dengan tatapan membunuh di matanya. Tapi sekarang bukan waktunya. Dengan itu, Suyun berjalan menuju pemimpin lapis baja hitam itu. 14. Kekuatan roh pemimpin lapis baja hitam itu disegel. Suyun menariknya ke samping. Apakah kamu ingin hidup? Ya, saya mohon. Tolong selamatkan hidup saya. Pemimpin lapis baja hitam itu sepertinya menggenggam sedotan saat dia meratap. Aku bisa mengampuni hidupmu. Tapi, saya bersedia memimpin. Saya bersedia memimpin dan membiarkan Anda menemukan sekte agama iblis. Pemimpin lapis baja hitam itu sepertinya sudah menebak niat Suyun. Dia tidak menunggunya selesai dan berteriak. Tapi di detik berikutnya, dia ditendang ke tanah oleh Suyun. Dia menginjak kepala pemimpin lapis baja hitam itu dan berbisik, pimpin jalan. Inilah yang harus Anda lakukan. Tapi selain itu, ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Anda harus menjawab saya dengan jujur. Tolong. Tolong bicara, tuanku. Bos berpakaian hitam itu tidak berani ragu saat dia buru-buru berteriak. Suyun merendahkan suaranya, kristal langit. Di tangan siapa? Surgawi. Titik. Kristal surgawi. Ya, siapa yang memiliki kristal surgawi? Suyun mencabut pedang berkarat itu dan mengarahkannya ke dahi pemimpin lapis baja hitam itu. Pemimpin lapis baja hitam itu ketakutan dan pucat. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Itu. Dot itu. Dot itu. Dot ada. Dot ada di tangan pemimpin. Apakah pemimpin membawanya bersamanya? Ya, ya. Kapan dia tidak membawanya? Ini. Dot ini. Dot aku tidak tahu. Puci. Pedang itu menusuk sedikit. Darah tumpah dan rasa sakitnya sangat jelas. Pemimpin lapis baja hitam itu tidak berani bergerak. Begitu dia bergerak, pedang itu akan menembus kepalanya. Dia hanya bisa berteriak. Murid sekte pedang abadi bingung. Kamu benar-benar tidak tahu? Suyun bertanya dengan tidak yakin. Little. Titik. Little benar-benar tidak tahu. Tuhan, tolong maafkan si kecil ini. Pemimpin lapis baja hitam itu hampir menangis. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Saya tahu, saya ingat, pemimpin mungkin tidak memakai benda itu saat itu, tentu saja tidak memakainya. Kapan? Saat istri pemimpin dimanjakan. Oh, itu di malam hari. Belum tentu, pemimpin dan istri pemimpin, biasanya dini hari. Suasana hati yang baik. Suyun berpikir sejenak, lalu menyingkirkan pedangnya dan menoleh ke murid sekte pedang abadi. Apa yang kamu interogasi dia tentang? Kakak seniormu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanyakan tentang sekte orang jahat. Kami tahu aturannya. Jika kami menyamar sebagai mereka dan menyelinap masuk, kami tidak akan ditemukan dengan mudah. Suyun tertawa. Kakau sangat perhatian. Murid perempuan bernama Muceng berkata sambil tersenyum. Baiklah, semuanya, ambil pakaian perampok yang mati dan kemudian kita akan pergi ke sekte agama iblis. Kalian semua, cepat kembali ke sekte pedang abadi dan beritahu sekte tentang masalah ini. Oh, benar, kekuatan pemimpin agama iblis setinggi langit. Teknik iblis tertingginya sangat kuat, tetapi kekuatan teknik ini tidak terlalu bagus di pagi hari. Ketika para ahli dari sekte pedang abadi tiba, harap pastikan bahwa mereka bergerak di pagi hari. Dengan cara ini, membunuh pemimpin agama iblis akan meningkatkan peluang keberhasilan kita. Oh, bagaimana saudara Ling Feng tahu? Itulah yang dikatakan pemimpin bandit. Kakak seniormu melirik bos hitam yang tergeletak di tanah dan mengangguk. Dipahami. Baiklah, mari kita berpisah. Kakau, apakah kamu ikut dengan kami? Tentu saja, adalah tugas kita untuk memberantas kejahatan. Bagaimana saya bisa mundur saat ini? Saudara Wu benar-benar orang yang saleh. Semua orang memuji. Petik 2, petik 2. Lembah bulan sabit ke sekte pedang abadi hanyalah perjalanan dua hari dengan kuda hitam. Kelompok murid ini tidak mempelajari teknik pedang kekaisaran yang terkenal dari sekte pedang abadi, jadi mereka hanya bisa mengandalkan kaki mereka. Jika mereka bisa memberitahu para ahli dari sekte pedang abadi, maka dengan kelincahan mereka, mereka akan bisa tiba di sini dalam sekejap. Oleh karena itu, setelah tinggal di sini sebentar, semua orang memilih untuk kembali ke sekte agama iblis. Anehnya, kakak seniormu memilih untuk tetap tinggal. Menurutnya, jika semua orang kembali ke sekte agama iblis dalam keadaan utuh, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Jika seseorang kembali tanpa lengan atau kaki, bisa dikatakan bahwa mangsanya lebih baik mati daripada mengikuti mereka. Semua orang bertarung dengan sengit dan membunuh mangsanya. Baru kemudian mereka kembali tanpa mencapai apapun. Ini akan lebih meyakinkan. Tetapi semua orang mengerti bahwa saudara seniormu ingin mengandalkan misi ini untuk mendapatkan lebih banyak poin kontribusi sekte untuk memperjuangkan kesempatan dipromosikan menjadi murid elit. Lengannya dipotong, jadi jika dia bisa dipromosikan menjadi murid elit, maka dia bisa meminta para tetua untuk memasang kembali lengannya. Selain kakak seniormu, ada juga Muceng, Jianglong, Bai Xiaofei, Zhang Daqiang, Li Xinjian, dan Liu Ronghua. Ini semua adalah murid batin yang baru dipromosikan. Kekuatan mereka tidak buruk, dan keberanian mereka tidak buruk. Meskipun misi ini pasti akan menghadiahi mereka dengan mahal, hidup mereka lebih penting. Tidak ada yang mau pergi, jadi Muceng berinisiatif untuk bergabung. Bagaimanapun, menggunakan Void Sword untuk menyamar tidak masalah apakah dia laki-laki atau perempuan. Su Yun menyapa semua orang. Kemudian, dia menyeret pemimpin lapis baja hitam setengah mati untuk memimpin jalan menuju sekte agama iblis. Semuanya hati-hati. Awasi orang ini. Dia sangat licik dan sangat akrab dengan tempat ini. Jangan biarkan dia kabur. Jika tidak, hidup kita akan berada dalam bahaya. Wajah kakak laki-lakimu pucat saat dia berkata dengan lemah. Dipahami. Jianglong dan Bai Xiaofei, yang berdiri di samping pemimpin lapis baja hitam itu, mengangguk. Kakakmu, kamu baik-baik saja. Satu-satunya murid perempuan, Muceng, bertanya dengan prihatin. Tidak masalah. Selama kita bisa bertahan lebih dari sehari, kita akan baik-baik saja. Ketika senior tiba, sekte agama iblis kecil akan dimusnahkan. Kakak seniormu berkata dengan susah payah. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak mengatakan apa-apa. Misi ini adalah masalah hidup dan mati. Jika mereka selamat, para murid sekte pedang abadi akan menuai keuntungan besar. Jika mereka tidak bisa bertahan hidup, hanya kematian yang menunggu mereka. Karena itu, semua orang sangat berhati-hati. Segera, pemimpin lapis baja hitam itu memimpin semua orang melewati area kabut yang kabur. Mereka melintasi daerah rawa yang unik di lembah itu dan akhirnya tiba di kedalaman lembah bulan sabit. Markas Besar Sekte Agama Iblis Semuanya, ini adalah sekte agama iblis. Pemimpin lapis baja hitam itu berkata dengan ketakutan. Semua orang menoleh. Markas Besar dibangun dengan cara yang sangat mengesankan. Seluruh lembah dikelilingi oleh semua jenis bangunan. Itu seperti surga, megah dan spektakuler. Pada akhirnya, ini adalah sekte, bukan sarang perampok. Pintu masuknya ditutupi dengan susunan dan ada pesona batu kristal di mana-mana. Dalam keadaan darurat, pesona akan segera diaktifkan untuk melindungi area tersebut. Beberapa murid Sekte Pedang Abadi terkejut. Sepertinya sekte agama iblis tidak sesederhana yang kita duga. Tapi dibandingkan dengan Sekte Pedang Abadi kita, mereka masih tertinggal jauh. Kata Bai Xiaofei dengan jijik. Jika pemimpin lapis baja hitam tidak melapor lebih dari sehari, itu akan menimbulkan kecurigaan. Jadi kita harus bergegas. Kata kakak seniormu. Semua orang menganggup dan melangkah maju. Tunggu sebentar. Saat ini, Su Yun tiba-tiba berteriak. Semua orang memandangnya dan bertanya, ada apa? Mereka melihat Su Yun tiba-tiba mencabut pedangnya yang berkarat. Tanpa berkata apa-apa, dia menikam dada pemimpin lapis baja hitam itu. Pemimpin lapis baja hitam itu lengah. Pedang itu langsung menembus jantungnya. Dia jatuh ke tanah dan mati. Semua orang terkejut. Hati mereka bergetar, tetapi mereka dengan cepat pulih. Semua orang mengerti mengapa Su Yun melakukan ini. Jika pemimpin lapis baja hitam itu masuk, identitasnya akan terungkap. Namun, otak pemimpin lapis baja hitam itu benar-benar tidak bagus. Su Yun membiarkan tujuh murid sekte pedang abadi berpura-pura menjadi murid sekte agama iblis. Termasuk dirinya, sebenarnya ada delapan orang. Melihat jumlah orang, jelas bahwa Su Yun tidak berniat melepaskan pemimpin lapis baja hitam itu. Setelah kematian pemimpin lapis baja hitam, Su Yun segera meminta yang terkuat dari kelompok itu, Jiang Long, untuk menggunakan ilusi pedang untuk menyamarkan dirinya. Setelah berganti menjadi pakaian pemimpin lapis baja hitam dan token, dia memimpin semua orang ke sekte agama iblis. 15. Balai Perburuan Agama Setan Hei, kenapa kamu kembali dengan tangan kosong? Di mana mangsanya? Seorang pria berotot bermata satu sedang memegang sebotol anggur. Langkahnya bergoyang saat dia menghentikan pemimpin lapis baja hitam itu dan bertanya. Mangsa itu sangat keras kepala. Mereka lebih baik mati daripada ikut dengan kita. Mereka memiliki banyak orang. Saudara-saudara kita tidak dapat menahan diri dan membunuh mereka semua. Pemimpin lapis baja hitam berkata dengan ekspresi sedih. Membunuh mereka semua. Pria berotot bermata satu mendengar ini dan menatap pemimpin lapis baja hitam itu. Matanya berkedip dengan jijik, tidak heran. Orang-orangmu semuanya terluka parah. Tapi setelah sekian lama, Anda bahkan tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Kamu benar-benar tidak berguna. Apa yang kamu bicarakan? Pemimpin lapis baja hitam itu marah. Apa? Apakah Anda ingin bertarung dengan saya? Pria berotot bermata satu itu segera mengangkat suaranya dan menatap pemimpin lapis baja hitam itu. Pemimpin lapis baja hitam itu terdiam. Dia tampak seperti sedang bertahan. Dia dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi. Sekelompok orang tidak berguna. Pria berotot bermata satu itu mendengus. Karena dia terluka, pemimpin lapis baja hitam membuat permintaan khusus. Selama dua hari berikutnya, dia tidak pergi misi. Dia membiarkan anak buahnya berkultivasi di kamar mereka sendiri. Permintaan ini juga disetujui. Ketika para murid Sekte Pedang Abadi menerima berita ini, mereka sangat senang. Karena mereka berada di kamar mereka, mereka aman. Mereka hanya perlu menunggu bala bantuan. Namun, Su Yun tidak bisa menunggu. Pada pagi hari kedua, dia berjalan keluar dari tempat kultifasinya dan menuju ke tempat kultifasi Master Sekte. Ada puluhan ribu orang di Sekte Agama Iblis. Peringkat itu sangat ketat. Begitu dia mendekati kamar pemimpin Sekte, dia dihentikan. Serigala Batu Hitam, apa yang kamu lakukan di sini? Penjaga jantung roh tingkat keempat mengerutkan kening saat dia melihat orang yang berjalan mendekat. Aku punya masalah penting untuk menemui pemimpin Sekte. Silahkan minggir. Masalah penting. Penjaga itu waspada. Hal penting apa? Katakan saja padaku dan aku akan memberitahu pemimpin Sekte. Masalah ini sangat penting. Saya harus melapor secara pribadi kepada pemimpin Sekte. Cepat minggir. Jika Anda menunda masalah ini, pemimpin Sekte akan menyalahkan Anda. Bisakah Anda memikul tanggung jawab? Pemimpin lapis baja hitam itu berkata dengan serius. Anda. Penjaga itu agak marah. Sejak kapan wakil pemimpin Cilik ini berani berbicara dengannya seperti ini? Hatinya tenggelam. Dia sangat tidak bahagia. Dia berteriak. Pemimpin Sekte tidak punya waktu untuk melihatmu sekarang. Pergilah. Baik-baik saja maka. Bos kulit hitam tidak bersikeras. Dia hanya mencibir. Ketika saatnya tiba, situasinya akan menjadi serius. Pemimpin Sekte akan menyalahkan saya karena tidak memberitahunya. Jadi saya hanya bisa mengatakan kepadanya bahwa Anda, Tuanku, tidak ingin saya pergi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Ketika penjaga mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Setelah ragu sejenak, dia buru-buru berteriak. Tunggu. Bos hitam itu berhenti. Apa yang salah? Penjaga itu agak ragu-ragu. Tidak nyaman bagi pemimpin Sekte untuk bertemu orang sekarang. Jika kamu masuk, aku khawatir pemimpin Sekte akan marah. Mendengar ini, Bos Hei menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang itu. Dibandingkan dengan masalahku, pemimpin Sekte tidak akan marah. Jika ada kesalahan, aku akan menanggungnya sendiri. Mendengar kata-kata itu, penjaga itu merenung sejenak sebelum mengangguk. Kamu boleh masuk. Bos hitam itu langsung masuk. Tempat kultivasi pemimpin Sekte sangat mengesankan. Pertama, seseorang harus melewati jalan kecil yang diaspal dengan batu giyok. Kemudian, seseorang harus melompati tiga susunan besar dan melewati danoroh. Hanya dengan begitu seseorang dapat melihat istana pemimpin Sekte seperti tempat budidaya. Sekte agama iblis benar-benar kaya. Setiap tahun, sebagian besar kultivator roh yang datang ke sini terbunuh. Kekayaan dan harta para kultivator roh juga dijarah. Pencuri di sini sangat kaya. Meskipun tempat ini berbahaya, di bawah godaan buah bulan sabit dan kristal surgawi, masih banyak orang yang bergegas ke sini. Bos hitam itu tidak mendekati tempat budidaya. Sebaliknya, dia mengamati dari pinggiran. Jika dia terlalu dekat dengan tempat kultivasi, dia takut pemimpin Sekte akan sadar. Kultivasi pemimpin Sekte tidak rendah, jadi bubuk penyembunyi di tubuhnya mungkin tidak berpengaruh. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, bos hitam dengan cepat meninggalkan tempat kultivasi pemimpin Sekte. Saat mendekati penjaga, bos hitam itu tidak lupa berhenti. Pemimpin Sekte mengatakan bahwa hari ini saya di sini tidak dapat disebutkan kepada siapapun. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Apakah Anda mengerti? Melihat wajah serius bos hitam itu, penjaga itu mengangguk. Dipahami. Sangat bagus. Bos hitam itu menepuk pundak penjaga dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan kediaman pemimpin Sekte, semuanya belum berakhir. Karena dia harus bertindak, dia harus punya rencana. Dia harus bersiap untuk hari hujan agar dia tidak basah. Su Yun, yang menyamar sebagai bos kulit hitam, berkeliaran di sekitar Sekte Agama Iblis. Meski ada banyak tempat yang tidak bisa dia masuki, setelah setengah hari, dia sudah menjelajahi medannya. Saat senja, dia kembali ke kediaman bos kulit hitam dan menunggu di dalam. Ruangan bobrok itu dipenuhi bau busuk yang aneh. Su Yun tidak peduli. Dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai mengedarkan kiroh di tubuhnya untuk mempercepatnya. Pendekar pedang memiliki jalur kultivasi yang hanya dimiliki oleh mereka. Pedang itu dibangun di atas semangat Ki. Jika kiroh tidak cukup kuat, maka Ki pedang yang dilepaskan juga akan sangat lemah. Meskipun dia memiliki seni pedang tanpa batas, tidak mudah untuk mengolahnya. Empat pedang berikutnya membutuhkan dukungan dari kiroh yang kuat dan agung. Pedang pertama adalah mengendalikan seratus pedang. Seratus pedang terbang bersama. Untuk mengendalikan pedang, seseorang harus memiliki pemahaman pedang yang sangat dalam. Melatih Ki bukan hanya tentang melatih ketebalan Ki, tetapi juga tentang melatih hubungan antara kiroh yang mendalam dan diri sendiri. Cara menggunakan kiroh yang mendalam dengan mudah, dan bagaimana mengubahnya menjadi bagian dari tubuh seseorang, adalah bagian terpenting dari pelatihan Ki. Suyun mengangkat tangannya dan dengan lembut mendesak semangat Ki di tubuhnya untuk berkumpul di telapak tangannya. Roh Ki mulai bergerak. Dalam sekejap, kiroh meluap dan berkumpul di telapak tangannya. Itu berubah menjadi bola biru tua. Semburan Ki lembut dan ringan beriak keluar. Mata Suyun serius. Dia menatap bola kiroh dan mulai mencoba mengendalikannya. Bola secara bertahap berputar. Setelah beberapa saat, itu dengan lembut terpisah dan menyebar ke segala arah. Mereka berubah menjadi lapisan tipis membran dan dengan lembut menutupi telapak tangan Suyun. Namun, cakupannya tidak seragam. Beberapa tempat memiliki lebih banyak dan beberapa tempat memiliki lebih sedikit. Ini karena dia masih belum terbiasa dengan Spirit Ki. Meskipun dia memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, pengalaman tempur Suyun yang sebenarnya terlalu sedikit. Kontrol kirohnya hanya pada tahap ke-6 dari alam pemula roh. Ada banyak hal yang masih perlu dia latih. Suyun tidak tidur sepanjang malam dan berlatih sampai keesokan paginya. Saat fajar, dia berhenti berlatih dan meminta pengikut tingkat rendah untuk membawakan makanan untuk memulihkan kekuatannya. Melihat cahaya di luar jendela, dia bergumam pada dirinya sendiri dan meninggalkan rumah. Sekitar setengah jam kemudian, ada ketukan di pintu. Pemimpin Lapis Bajah Hitam Pemimpin Lapis Bajah Hitam, apakah Anda di sana? Zhang Da Qiang, menyamar sebagai murid, mengetuk pintu. Menghitung waktu, dia takut para murid telah kembali ke Sekte Pedang Abadi. Para tetua dari Sekte Pedang Abadi memperkirakan bahwa tidak lama lagi para tetua akan tiba. Semua murid yang menyamar sudah berkumpul di kamar seniormu. Mereka hanya menunggu para ahli tiba. Kemudian, mereka akan bekerja sama untuk menghancurkan Sekte Agama Iblis. Zhang Da Qiang mengikuti kata-kata seniormu untuk memberitahu Dewa Pedang Tanpa Batas untuk berkumpul di sana. Namun, setelah mengetuk lama, tidak ada yang membuka pintu. Zhang Da Qiang sedikit cemas. Apakah sesuatu terjadi pada Dewa Pedang Tanpa Batas? Bising ribut-ribut-ribut-ribut-ribut-ribut-ribut. Pemimpin Lapis Bajah Hitam pergi pagi-pagi sekali. Mengapa Anda mengetuk pintu? Tidak bisakah kau membiarkanku tidur? Pada saat ini, murid-murid lain di ruangan sebelahnya meraung tidak puas. Kiri. Ketika Zhang Da Qiang mendengar ini, dia langsung membeku. Pada saat ini, suara pedang yang menembus langit bisa terdengar. Kemudian, raungan menggelegar datang dari langit di atas sekte agama iblis. Aku tidak menyangka lembah bulan sabit memiliki sekte berbahaya yang tersembunyi jauh di dalam. Bagus. 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 Hari ini, saya, Feng Jian, akan menegakkan keadilan atas nama langit. Raungan bergema di keempat arah. Penatua keempat. Zhang Da Qiang tercengang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.